Lagi dan lagi tidak menjadi public speaker di depan mahasiswa? Senang ya, senang sekali karena bisa berbagi ilmu sama mahasiswa dan calon mahasiswa yang datang hari ini. Dan speaker-speaker yang lain juga luar biasa, menginspirasi. Jadi senang banget lah pastinya hari ini. Aku selalu senang kalau bisa ketemu sama banyak mahasiswa atau calon mahasiswa. Energi apa sih yang dirasakan saat menjadi speaker di depan mahasiswa? Ataupun ke murid-murid di sekolah kan juga sering? Ya, pastinya energinya sangat positif sekali dan membuat aku semakin semangat ya. Karena kan untuk aku bisa melanjutkan pendidikan di sela-sela pekerjaan tuh susah banget. Jadi dengan aku bisa memberikan semangat dan memberikan mereka banyak pengalaman-pengalaman aku yang membuat mereka akhirnya mau melanjutkan pendidikan, terus juga makin semangat belajar ya. Aku senang juga gitu. Karena perjuangan untuk melanjutkan pendidikan yang pastinya kan gak mudah ya. Setiap orang pasti punya tantangannya masing-masing gitu. Ada melanjutkan S2 gak sih kamu? Mau, mau banget. Dari awal lulus juga udah selalu dipikirin gitu pengen melanjutkan S2 gitu. Cuma lagi nyari waktu yang tepat sama lagi mikir jurusannya. Karena aku tuh suka ganti-ganti jurusan. Pengen. Tapi udah terkira jurusan apa tuh? Paling minat gitu? Paling minat. Paling minat pastinya jurusan yang ada hubungannya sama pendidikan atau kebijakan publik. Kak, ini kan dirimu juga kan prefer banget kepada pendidikan nih Kak. Terkait dengan kabar bullying yang saat ini lagi marah kan di dunia pendidikan. Seperti apa sih Kak mengikuti tanggapan dirimu? Pasti sedih banget. Karena kan sekolah itu harusnya jadi tempat yang aman ya. Buat para murid. Apalagi guru-guru itu jadi kayak orang tua kedua kan. Kita bahkan kayaknya lebih lama ketemu sama guru daripada ketemu sama orang tua kita. Apalagi zaman sekarang sekolah ada yang sampai sore gitu. Jadi tiba-tiba sekolah yang harusnya jadi tempat aman atau guru yang harusnya menjadi orang tua kita di sekolah yang ngejaga kita. Itu malah ternyata lalai gitu. Sehingga gak kedetek murid-murid yang kena bully. Bahkan sampai ada yang parah banget korbannya gitu. Jadi sangat disayangkan sekali sih. Jadi memang harus ditingkatkan lagi tingkat edukasi pembulian di sekolah. Itu di sekolah jangan pernah di underestimate gitu. Atau bahkan kata-kata yang sering aku denger. Ah cuma anak-anak, cuma becandaan kok. Ya tapi kalau udah memakan korban dan korbannya sampai ada yang lumpuh, ada yang buta. Itu berarti bukan anak-anak lagi. Harus di edukasi orang tua dan muridnya juga gitu. Udah rencana akhir tahun apa? Belum tahu. Udah terkait pembulian dirimu juga katanya pernah mengalami juga ya Kak ya? Kalau dulu sama sekarang itu mah pembuliannya jauh beda ya. Karena aku ngerasa kalau dulu kayaknya murid tuh gak berani deh untuk ngebully murid lain sampai segitunya. Mungkin karena dulu juga guru tuh aku ngerasanya lebih strik. Mungkin karena belum adanya sosmed atau apa. Jadi kalau misalnya dimarahin guru gak ada yang ngerekam-rekam terus protes ke orang tua. Kita kalau dimarahin guru mah kita takut ya kalau generasi aku. Kalau zaman sekarang kan guru marah direkam terus orang tua bisa lebih marah. Bisa lebih marah lagi padahal mungkin muridnya melakukan kesalahan gitu. Jadinya ya terus banyak informasi-informasi yang murid-murid bisa lihat di internet. Jadinya mungkin pikirannya lebih terkontaminasi sama informasi yang mereka dapetin. Jadi ngebullynya tuh lebih parah lagi gitu. Kadang kalau di luar negeri ada yang ngebully temennya itu ngikutin adegan film atau apa. Kalau dulu gak ada yang mungkin berani gitu. Paling cuma dorong doang atau gak sengaja ngelempar bola tapi gak pernah sampai ada yang terluka gitu. Di sekolah aku ya di sekolah aku gak pernah ada yang sampai terluka gitu. Jadi aku mengalami bulian juga aku yakin banget temen-temen aku pada saat itu tidak merasa membuli. Memang becandaannya anak SMP itu beneran becanda. Karena gak memakan korban, akunya juga mental health-nya gak yang terganggu gimana-gimana, gak terluka juga gitu. Terima kasih.